Intro Masa aksi yang tergabung dalam aliansi BEM seluruh Indonesia menggelar demo di kawasan patung kuda. Masa aksi memanas hingga mendorong-dorong kawat berdiri. Pantauan di lokasi, Senin tanggal 28 Maret tahun 2022 pukul 16.28 waktu Indonesia Barat, masa aksi terlihat mendorong-dorong kawat berdiri. Sementara polisi membentuk barikade di lokasi. Sebelumnya, mereka menutupi kawat berdiri dengan spanduk-spanduk yang mereka bawa. Lalu, mereka pun segera membentuk barisan. Terlihat polisi membentuk barikade pertahanan untuk mencegah masa menerobos pagar kawat berdiri. Petugas kepolisian berusaha bernegosiasi kepada masa aksi melalui pengeras suara. Hak kalian direndongi undang-undang, kalian sudah mengganggu aktivitas masyarakat lain, kata seorang petugas polisi melalui pengeras suara. Namun masa aksi terlihat tidak peduli. Mereka terus bersorak dan mengeriakkan yel-yel. Kibut mahasiswa, kibut rakyat Indonesia, kibut perintuan Indonesia, kata seorang orator di mobil komando menyimpali peringatan dari polisi. Masa aksi pun terlihat mundur beberapa langkah. Namun, tidak lama kemudian, mereka kembali maju dan mendorong kawat berdiri beberapa kali. Pihak kepolisian terus mengumbau masa agar menyampaikan aspirasi dengan tertib. Namun mereka terus mengeriakkan yel-yel. Hingga pukul 17.16 waktu Indonesia Barat, masa masih bertahan di patung kuda. Masa kini huduk-huduk sambil berorasi. Seperti diketahui, masa aksi dari aliansi BEM seluruh Indonesia menggelar demo di kawasan patung kuda. Mereka menolak wacana pengundaan pengilu. Koordinator lapangan Lutfi Hufrizel mengatakan pihaknya sangat menyayangkan jika benar-benar pengilu 2024 nanti tidak diselenggarakan. Menurutnya, pengundaan pengilu akan mencederai kaderisasi pemuda. Disayangkan tidak ada pengilu di 2024. Kita tidak ingin adanya pengundaan karena itu dapat mencederai kaderisasi pemuda, yang seharusnya bisa menggantikan kaum-kaum tua yang saat ini istilahnya sudah selesai masa jabatannya. Kita ingin menggantikannya karena kita sudah siap dengan hal-hal tersebut, kata Lutfi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!